Sepeda motor listrik model V besutan Bakri Group kemarin melakukan uji coba pengguna untuk memaksimalkan pengembangan prototipe. Dalam mengembangkan motor listrik model V ini, Bakri Group menggandeng dua institusi pendidikan nasional yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Universitas Negeri 11 Maret. Profesor Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dadet Pramadihanto mengungkap dua komponen teknologi yang dicanangkan untuk model V. Berkaitan dengan kita tambahkan fitur tentang rekreative braking pada motor, artinya ketika motor itu naik, dia menggunakan energi yang lumayan banyak dan ketika motor itu turun, dia bisa mencaris baterainya. Terus yang kedua, kita tambahkan lagi berkaitan dengan software gitu ya, untuk bisa selama ini kan dashboard daripada sepeda motor itu hanya bisa menampilkan kecepatan baterainya berapa dan seterusnya. Nah ini kita tambahkan lagi dengan fitur-fitur yang lain termasuk diantaranya adalah maps. Dalam mengokohkan kualitas baterai motor, sepeda motor listrik model V ditargetkan tahan hingga 10 tahun. Profesor Universitas 11 Maret, Agus Purwanto, menegaskan soal peningkatan kualitas baterai dengan harga yang bersaing. Harga itu makin lama diturunkan sehingga implementasi ini akan semakin realistis untuk menggantikan kendaraan konvensional ya BPM. Menjadi lebih bersaing? Ya, menjadi lebih bersaing. Motor listrik model V sendiri memang dirancang dengan desain yang sesuai dengan perkotaan. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Prayogi TV One mengabarkan.